Terima kasih telah menonton Di salah satu perusahaan swasta milik negara Teringat cerita dari salah satu mantan presiden kita Dia bercerita bahwa kantor ini dulunya adalah panti pijat khusus wanita Dimana terapisnya semua wanita Cuma sebelum ini jadi kantor Tempat pijat tersebut itu Dihancurkan secara paksa Dengan wanita-wanita itu masih di dalam gedungnya Yang membawa alat berat beralasan Waduh saya tidak tahu kok masih ada wanita Padahal ada 80 wanita disitu Langsung hancur Gedungnya hancur Wanitanya Entah kemana Nah karena kejadian tersebut Kata teman-teman kerja saya terdahulu Menjadi sangat angker Kejadian ini Terjadi pada tahun 2020 Jadi pada waktu itu saya bekerja Lembur Karena harus Menyelesaikan beberapa laporan yang belum terselesaikan di hari-hari sebelumnya Saya itu Lembur sampai Larut malam Pada pukul 1 pagi Saya masih di kantor dan Lambung ini rasanya kok kayak gak enak Saya cari Apa yang terjadi Akhirnya saya menemukan Oh iya Ini namanya ingin pipis Lalu saya pipis tanpa ragu-ragu Saya tidak merasakan apa-apa pada waktu itu Hanya sedikit merinding Karena gak tahu ya itu hawa apa yang terjadi disitu Pada saat saya Menoleh ke arah kemaluan saya Disitu ada hal aneh yang terjadi Pada saat saya selesai pipis Disitulah kejadian janggal tersebut dimulai Saya melihat Beberapa helai rambut Bener-bener rambut panjang Setelah saya melihat beberapa rambut Banyak sekali Hal-hal aneh Ada yang Lagi meeting nih Bertiga Tiba-tiba Bertujuh Siapa yang empat lagi nih Siapa gitu Sering Terjadi hal-hal seperti itu Sama yang seperti saya alami Saya melihat rambut panjang Di kamar mandi Dan saya pastikan ini adalah rambut wanita Dan saya yakin itu adalah terapis Karena ia membawa hand body Sebagai pelicin Hah? Mau pergi jimba? Apa aku akan dikocok ya hantu? Sekian Scary Story Inilah cerita Horror Saya Setiap manusia Dilahirkan di dunia ini Horror Ya Selamat menikmati